Halo guys, ya 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 kakak Iya, jumpa lagi Apa kabarnya guys? Gimana kabarnya? Sakit? Eh, kok sakit? Orang mah nanya gimana kabarnya sehat? Oh iya, kali aja ada yang sakit kakak Ya mudah-mudahan gak ada yang sakit Ya kalau ada yang sakit kita doain biar saya tersembuh Oh iya, yang sakit mudah-mudahan kita doakan lekas sembuh ya Yang sehat? Yang sehat kita doakan selalu sehat walafiat Jangan sakit Iya Kayak kak Pani sakit kan? Kat Pani gak sakit? Kayaknya Kat Pani sakit ya? Enggak, Kat Pani gak sakit Kayaknya Kat Pani otaknya sakit Udah Kat Pani bilang otaknya sakit lagi kamu Aku ya gak sakit lah kakak Emang otak kamu gak sakit? Kan otakku isinya dakron Oh iya Cihui otaknya isinya dakron Iya aku isinya dakron kakak Kalau Kat Pani otaknya jarang dipake ya Kenapa kamu tau kalau Kat Pani otaknya jarang dipake? Iya, soalnya nasi awet gitu kakak Enggak, mudah-mudahan kita jangan kalor ngedul dulu sih Oh iya Yang penting semuanya sehat ya kakak Iya semuanya sehat walafiat Dimanapun berada Iya, yang dimanapun berada sehat Oh iya Ya kakak kak? Iya Kalau aku sih gak bisa sakit kakak Kenapa kamu gak bisa sakit? Aku gak bisa sakit gigi Kamu gak bisa sakit gigi kenapa? Karena aku gak punya gigi Oh iya Gak punya gigi jadi gak sakit gigi ya Kat Pani pernah sakit gigi? Ya Kat Pani kayaknya gigi kat Pani gak pernah deh Kok bisa? Kalau sehariawan sering Berarti kurang vitamin S Kok vitamin S? Vitamin C C S Vitamin C Oh iya, vitamin C kakak? Iya C Laut Bukan C nya bukan laut tapi C Oh iya, vitamin C yang ada di? Ada di buah jeruk Ada di buah Apalagi Cihui? Buah yang asem-asem gitu kakak Buah-buah yang asem kayak pisang Kok pisang asem? Kan kalau pisang masih mentah rasanya asem Ya tapi Tapi maksudnya bukan itu Cihui Terus? Yang buah yang rasanya asem Memang rasanya asem Kortel? Kortel vitamin A Ah aku tau Apa coba? Apa coba? Tomat Ah iya Buah tomat Tomat emang buah kakak? Tomat buah apa? Sayur ya teman-temannya? Ayo Tomat itu buah atau sayur guys? Tulis di komentar ya Memang kita mau bahas itu kali ini Cihui Aku mau tanya sama kak Tony Kamu tanya kak Tony jawab Oke Aku tanya ya kakak Kamu pertanyaan jangan susah-susah Katanya jangan dilenggata tadi Jangan susah-susah Jangan susah-susah Jangan susah-susah Jangan susah-susah Yang cepet Oke Yang cepet Jangan susah-susah yang cepet kakak Ngerjain aku ya Enggak enggak Jangan susah-susah Yang cepet lagi Oke Jangan susah-susah Nah gitu kakak Kalau mau ngonten Ya lah Didiru dulu kakak Mulut Senang-senang Senang mulut Oh iya senang mulut Aku mau tanya kakak Kamu mau tanya apa sih Cihui? Kak Tony ini Tendongeng Iya Kak Tony itu seorang pendongeng Terlalu kak Tony bisa cerita Ya Emang kalau kak Tony tampilkan Ada ceritanya Terus kak Tony Hentrilokis Ya kak Tony Hentrilokis juga Atau bedanya Hentrilokis dan Tendongeng Sama kan Kan Tendongeng Tau boneka juga Nah ini Cihui Ini kak Tony mau kasih tau nih Sama teman-teman semuanya Kasih tau apa? Ventrilokis Sama pendongeng itu beda Kalau beda kakak Kan Katoni sama telakunya Katoni juga tendongeng Katoni juga Hentrilokis Ya tapi Maksudnya ini Terapan ilmu yang berbeda Maksudnya Hentrilokis itu apa? Nah kalau ventrilokis itu Katoni mau jelasin Panjang lebar tentang Ventrilokis itu Kalau misalkan teman-teman Penasaran Ventrilokis itu apa Itu teman-teman bisa lihat Di konten Katoni sebelumnya Konten-konten yang jauh Di mana kakak? Linknya di mana? Linknya nanti Katoni Taruh di deskripsi ya Kalau teman-teman penasaran Ventrilokis itu apa Nah kalau ventrilokis itu Kan bicara tanpa Menggerakkan bibir cik woy Contohnya kayak siapa kakak? Nah tokoh-tokoh Ventrilokis itu Biasanya itu Pakainya boneka Siapa contohnya? Nah ada Terry Vetter Terus ada Dersilin Terus ada Minakonte Minakonte Terus ada Jeff Dunham Jeff Dunham Terus ada Christian Gabriel Christian Gabriel Terus ada Onsi Osborne Onsi Osborne Kalau Katoni Idolanya siapa? Katoni itu Idolanya itu Jeff Dunham Sama Christian Gabriel Wah Kalau Katoni Yang idolain aku Kamu kan bukan Ventrilokis Terus aku siapa kakak? Kamu Ventfigur Ventfigur? Atau itu? Ventfigur itu Boneka Yang digunakan Para Ventrilokis Jadi aku digunakan kakak? Lah iya kamu digunakan Dukannya aku dinainin Iya maksudnya dimainin Jadi aku Adalah Nenamu kakak? Bukan Katoni Menghidupkan Dihidupkan? Aku udah nyawanya Bukan Digerakin Nah gitu dong Digerakan Tapi suaranya Berarti disuarakan Iya disuarakan Kayak Tadi jangan kayak suara rakyat kakak Emang kenapa suara rakyat? Kan disuarakan Tadi gak didengar Rakyat mana? Rakyat Konoha Kak Tony deg-degan dah Terus-terus kakak Kan Kak Tony kan Ventrilokis kan? Ya Kak Tony Ventrilokis Pendongeng kan juga donyek yang dolo-doni kak Nah kalau mendongeng itu Tidak harus dengan boneka cihuy Berarti kan donyek Pendongeng-pendongeng yang dolo-doni kak Kayak Kak Tony? Ayah Kak Tony pendongeng dan ventrilokis Jadi Ventrilokisnya ini Ventrilokisnya ini Digunakan Untuk Memainkan boneka Biasanya sih Kalau Kak Tony itu Dimunculkan di Setelah Kak Tony bercerita Eh Pak kau gak diajak cerita kakak? Ya kadang-kadang Tergantung permintaan Kalau misalkan permintaannya Kliennya itu Minta kamu juga yang cerita Ya berarti? Berarti kak Tony Memadukan Seni Ventrilokis Untuk digunakan bercerita Oh gitu kakak Berarti kalau cerita Kalau donyek Harus Gimana kakak? Ya harus menguasai ceritanya Oh Enggak harus dengan boneka? Enggak Alat peraganya itu bisa apa aja Bisa tanpa alat peraga Bisa juga dengan wayang Bisa juga dengan Buku Terus kakak? Bisa juga dengan Ya properti-properti yang lain Tidak harus dengan boneka Oh gitu Pendongeng yang pakai wayang ada kakak? Ada pendongeng yang pakai wayang Namanya kak ipul Oh kak ipul Dia pakai wayang kakak? Iya kak ipul itu kalau mendongeng Biasanya pakai wayang Dan nama kerennya itu adalah Kak ipulogi Oh itu logi Terus dongeng ada yang pakai apa lagi kakak? Nah yang tanpa boneka dan pakai alat peraga juga ada Pakai apa kakak? Pakai alat peraganya alat musik Contohnya Gitar Ya ada yang pakai gitar juga Kayak kak resah Terus kak ronamentari Kak rian Kak heru Pak mandongeng Mereka pakai gitar kakak? Pakai gitar? Nggak pakai baju Ya pakai baju lah Kalau nggak pakai baju malu Nah pakai gitar dan pakai baju gitu dong kakak Yang jelas Tadi kan pertanyaannya alat peraganya apa? Bukan pakai baju apa? Aku tadi tanya gitu Iya Terus-terus ada yang lain lagi kakak? Ada yang lain lagi juga Selain alat peraga itu juga ada yang pakai buku biasanya Biasanya teman-teman read a lot Itu biasanya alat peraganya buku Karena kan dia harus membacakan buku dengan Atau Read a lot Dengan nyaring Terhati udah saringan gitu kakak Bukan maksudnya nyaring itu Kencang Kencang? Ngebut kakak Bacanya ngebut Bukan bacanya ngebut Bacanya keras Dukunya dikasih datu biar keras Bukan ya Allah Bacanya suaranya volumenya Oh volume suaranya Iya volume suaranya itu Naik Naik ke atas genung Jadi dongengnya di atas genung Volumenya dibanyakin Pokoknya kamu paham lah sebetulnya Aku paham Cati biar keren aja Yaudah pokoknya kayak gitu lah Nah itu ada yang kayak gitu Cihu Jadi Pendongeng itu tidak identik dengan menggunakan boneka Ada yang Tapi memang banyak sih pendongeng-pendongeng yang Bawa boneka Dan itu berarti pendongeng-pendongeng juga Sekaligus ventriloquist Ventilasi Ventriloquist Ventilasi Ventriloquist Ventilasinya ventriloquist Kamu udah paham kan? Aku udah paham kakak Berarti kata ini ventriloquist dan pendengen juga Iya ventriloquist dan pendengen juga Dan kata ini sering ngisi pelatihan Ya biasanya pelatihannya tentang ventriloquism Atau tentang storytelling Sepetar itu Yang kata ini tahal nih Iya Kalau kata ini dijelaskan tentang Misalkan Akutansi Ya kata ini enggak lah Kan kata ini enggak mahir di bilang itu Kata ini enggak paham di bilang itu Jadi kata ini? Kata ini mahir di Bidang yang kata ini geluti Kayak? Ya kayak storytelling Ventriloquism ini Oh iya iya Aku bisa belajar kakak Siapapun bisa belajar Oh termasuk Kalian-kalian kita yang ada di rumah Iya Siapapun bisa belajar seni ventriloquism Siapapun bisa mendongeng Siapapun bisa belajar bercerita Oke Aku mau belajar dong kakak Oke Kamu belajar ventriloquism sama storytelling Enggak Aku tekan belajar next teda Kirain mau belajar Yaudah sekarang Tanturnya ajarin kamu Max sepeda Oke Aku belajar next teda dulu ya guys Dadah Jangan lupa like Share Dan subscribe Ya Biar makin keren channel ini ya 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 Dadah 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 Dadah